Intro Gapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan puluhan anggota yang melanggar kode etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Utabarat alias Brigadir J bakal disidang dalam 30 hari ke depan Penanggasan itu disampaikan Jenderal Listio Sigit saat menghadiri pemanggilan Komisi 3DPRRI Jakarta Rabu 24 Agustus 2022 Kami tentunya berkomitmen untuk segera bisa menyelesaikan proses sidang kode etik profesi ini dalam 30 hari ke depan kata Sigit Sigit menuturkan penjepatan Penyelesaian sidang etik itu bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelanggar Diberitakan sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan 97 anggota polisi diperiksa buntut penanganan dugaan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Utabarat alias Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sampo, Jakarta Rabu 24 Agustus 2022 Dari jumlah itu, kata Sigit 35 orang diantaranya terbukti melanggar kode etik profesi Ada pun 4 orang diantaranya merupakan perwira tinggi polri Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!